Halo Sobat Trader, welcome back with me, Genta Sabutra, trading analis di Dimek Bandung. Nah, siapa nih yang kesulitan untuk mendapatkan profit di pasar market forex? Kebetulan untuk di siang hari ini kita akan membahas itu teknikal berdasarkan support dan resistance, yaitu kita main di Pair Forex ya teman-teman, bukan di Pair Forex, di Emas atau Eksau USD. Nah, siapa nih yang kebingungan atau yang sering lost di trading forex? Siapa yang mengatakan trading forex itu tempat mengambur-amburkan uang, tempat menghabiskan uang? Itu salah ya? Mari kita datang dulu ke kantor di Dimek Seberjaka Bandung, Jalan Garuda, nomor 88, Andir Bandung. Kita lakukan edukasi. Nah, di sini saya sudah akan membantu membuka mindset Bapak Ibu. Gimana sih bisnis trading forex itu sebenarnya? Dan gimana teknikal yang kita gunakan sehingga kita bisa mendapatkan profit, sehingga kita mendapatkan keuntungan. Oke, semua itu berdasarkan teknikal dan fundamental. Nah, khusus di siang hari ini saya akan membahas yang namanya teknikal. Di sini ada Pair Forex ya, yaitu GBPUSD. Great British Pound vs USD. Oke, kita langsung saja di sini. Nah, caranya itu sangat simpel. Trading itu simpel ya. Trading itu nggak susah. Cukup pahami satu saja teknikal atau indikator. Nah, Bapak Ibu bisa mendapatkan profit. Yang susah itu adalah menahan emosi. Menahan money management Bapak Ibu. Kalau trading itu nggak susah sama sekali. Oke? Nah, di sini kita lihat dulu chart dari GBPUSD di sini ya. Udah terlihat untuk GBPUSD-nya. Nah, kenapa saya katakan trading itu simpel? Karena saya hanya memahami satu teknikal saja. Dan di sini saya tidak menggunakan indikator sama sekali. Bukan berarti saya usah jago ya. Tapi di sini ilmu yang saya dapat cukup satu teknikal atau analisa saja. Itu sudah bisa membuat kita profitable ya. Buat Bapak Ibu di luar sana. Nggak usah panjang lebar, nggak usah menguluk-nguluk. Menggunakan indikator ABC, DEFG. Itu akan membuat Bapak Ibu bingung sendiri untuk melakukan transaksi di bisnis trading forex itu sendiri. Nah, kita lanjut. Ini sangat simpel. Bapak Ibu pasti tahu. Yaitu adalah teknik support dan resisten. Nah, di sini kita akan memainkan support resisten tersebut. Di mana resisten itu harga tertinggi dan support itu harga terendah. Nah, bagaimana cara kita eksekusinya? Oke, lanjut saja. Kita lihat di sini. Boleh Bapak Ibu buka dari Pair GBPUSD? Itu di time frame H4. Nah, kita buat bloknya dulu. Di sini terdapat yang namanya resisten. Kita itu membuatnya. Atau kita blok di sini berdasarkan harga yang telah terjadi sebelumnya. Jadi, seperti itu. Nah, di sini. Kita blok dulu terlebih dahulu. Next, kita lanjut lagi. Kita cari yang namanya support atau harga terendah. Nah, harga terendah itu kita dapat dari sini nih. Nah, dari sini. Nanti saya jelasin ya. Saya buat bloknya dulu di sini. Oke. Kita tandain dulu di sini ya. Biar lebih enak dan lebih jelas untuk penjelasannya seperti apa. Pemahaman dari support dan resisten tersebut. Nah, di sini sudah ketemu nih. Nah, next. Kita lanjut lagi. Jadi, kita blok aja dulu ya. Kita lanjut lagi untuk pencarian supportnya atau harga terendah. Oke. Nah, harga terendahnya itu ada di sebelah sini. Nah, ada di sebelah sini. Nah, kenapa saya blok-blok kayak gini? Bukan sekedar nge-blok ya. Tapi di sini berdasarkan ilmu yang saya gunakan. Dan berdasarkan dari harga yang telah terjadi. Oke. Kita lanjut lagi nih di sini. Kita cari lagi yang namanya support atau harga terendah. Nah, ini dia nih. Di sini ada yang namanya support atau harga terendahnya. Nah, jadi sangat simple sekali ya, Bapak-Ibu. Untuk bisnis trading forex ini. Cukup Bapak-Ibu pahami saja satu teknikal. Nah, kita bisa mendapatkan cuan yang konsisten. Yang susah itu adalah menjaga emosi saat memasuki market. Atau money management Bapak-Ibu sekalian. Oke, kita lanjut di sini. Kita ambil bloknya segini dulu ya. Kita ambil bloknya. Jangan banyak-banyak dulu. Karena apa? Nanti bakal bingung. Ini adalah salah satu teknikal standar, teknikal bagi pemula di bisnis trading forex sendiri. Oke, di sini udah ketemu nih support dan resistennya. Boleh Bapak-Ibu lihat di sini. Ini adalah blok-blok yang sudah saya tandakan. Nah, dari blok-blok inilah kita akan melakukan open posisi. Atau masuk dalam market trading forex tersebut. Nah, kita tandakan dulu di sini harga-harganya. Kita ulangi lagi ya. Trading forex itu atau bisnis trading ini tidak susah ya Bapak-Ibu ya. Sangat gampang sekali. Yang susah itu adalah cara kita menahan emosi dan money management sebelum memasuki market tersebut. Karena kalau kita sudah salah analisa, itu kita bawaannya itu emosi. Nah, di situlah kita diuji untuk menahan emosi kita. Kalau emosi kita sudah tidak bisa ditahan, market yang kita sudah analisa itu akan sia-sia tidak sama sekali bisa kita kuasai lagi. Jangan sesekali melawan market. Nah, di sini saya sudah tandakan blok-bloknya Bapak-Ibu ya. Sesuai teknik kita pahami yaitu support dan resisten. Resisten adalah harga tertinggi, support adalah harga terendah. Boleh lihat di sini blok-bloknya. Nah, di sini sudah saya blok ya di sini ya. Oke, nah ini kita tambah lagi di sini. Kita geser dulu nih yang ini. Ini kita sudah blok semuanya. Oke. Nah, kita lanjut ya di sini. Boleh kita lihat dulu untuk chart GBPUSD-nya. Nah, di sini saya sudah terapkan support dan resisten. Boleh Bapak-Ibu lihat di sini. Di sini ada zone-zone tertentu di sini ya. Ini zone per kotak, satu kotak. Ini dua kotak. Dan ini tiga kotak. Nah, kenapa saya buat support dan resisten? Boleh kita lihat itu di hari kemarin. Ini adalah sesama harga tertinggi. Jika harga tertinggi itu tidak ke-break atau lanjut, itu dia akan retracement atau kembali turun ke bawah. Nah, contohnya di sini. Ini ada support. Nah, di sini juga ada support-nya. Dan benar harga itu turun ke bawah. Ya, Bapak-Ibu ya. Boleh dilihat di sini. Itu bukan satu contoh. Ada lagi di zone kedua. Boleh Bapak-Ibu lihat di zone kedua. Sewaktu dia kena di support, dia naik lagi ke resisten, balik lagi ke support, ke resisten, dan ke support resisten. Nah, seperti itu. Lihat di sini. Nah, kenapa saya di sini ada tiga zone kotak? Karena di situ ada terdapat dua, tiga support resisten. Nah, jadi ini yang kedua. Ini yang ketiga. Jadi, Bapak-Ibu lihat di sini. Apabila ini tembus, yang zone kedua ini tidak digunakan lagi. Nah, yang ini tidak kita gunakan lagi. Kita fokus zone ketiga. Jadi, di saat dia kena di support, kita ambil peluang buy. Dan kembali lagi turun di support, kita ambil peluang buy. Apabila dia sudah big seperti ini, kita menggunakan stop loss ya. Trading itu wajib menggunakan stop loss. Nah, kita biarkan dulu. Dan ternyata ini harganya masuk lagi ke dalam nih. Nah, kita di sini mengambil peluang buy dan dia malah tembus sampai ke zone kedua di sini. Nah, jadi untuk di sini kesimpulannya, kalau kita sudah pasang blok-blok seperti ini, zone seperti ini, kita hanya menunggu saja di zone ke satu. Contohnya hari ini ya. Ini zone satu ini. Kita fokusnya di zone satu. Apabila harga itu kembali lagi ke resisten, kita ambil sell. Nah, jadi seperti itu. Tetap menggunakan SL apabila dia ke-bricot. Jadi, kita aman. Kita tidak ke-floating, tidak tertahan. Nah, apabila ini, yang hari ini, dia masuk ke zone kedua, masuk ke zone kedua, kita fokusnya ke zone kedua. Kita jangan lagi fokus ke zone ke satu. Dia akan bermain ke zone kedua. Nah, di sini kita mengambil buy sell-bu sell-nya di sini. Dan ini lumayan loh Bapak Ibu ya, untuk take profit-nya di sini. Kalau kita ambil sell, itu di 18 poin atau 1.834 poin ya. Nah, itu tuh gede banget itu. 0,10 di 3.800.000. Tapi kita jangan muluk-muluk lah. 7 poin aja udah cukup ya. Atau 70 pips ya. Itu udah cukup banget di sini. Beda ya poin sama poin penulisannya. Nah, jadi seperti itu. Saat ini, di harga sekarang, kita fokus aja di zone yang pertama. Jika dia tembus ke bawah, kita fokus di zone kedua. Dan ketiga, kita fokus di zone ketiga. Oke? Sangat simple sekali trading forex itu. Trading itu tidak susah. Trading itu gampang. Yang susah itu cara menahan emosi kita sebelum masuk ke market. Nah, buat Bapak Ibu yang kurang puas, mungkin dengan video saya yang kali ini, langsung saja main ke kantor di Dimex Berjangka Bandung, di Jalan Garuda, nomor 88 Andir, Bandung. Kita lakukan edukasi secara intens setiap harinya yang tentunya free, tanpa dipungut biaya. So, tunggu apa lagi? Saya tunggu kedatangan Anda, Bapak Ibu. Dan jangan lupa saksikan terus video saya. Saya Genta Asamutra. Saya pamit undur diri. See you! Terima kasih telah menonton!